Pelatih timnas Jepang, Hajime Mariasu, sudah melupakan timnya dari kekalahan dari Irak pada match day kedua grup D Piala Asia 2023. Tim perjulukan Samurai Biro itu kalah 21 dari Irak di Edukasi City Stadium. Hajime Mariasu mengakui timnya ada posisi sulit ke arah penonton di mana lebih banyak supporter Irak. Kami mempersiapkan diri dengan cara yang sama seperti saat kami mempersiapkan pertandingan pertama melawan Vietnam. Tetapi pada awalnya kami berada dalam posisi yang sulit, terutama dengan penonton yang terasa seperti pertandingan tandang, ucap pelatih Jepang. Selain itu, dirinya juga berharap agar tim Jepang bisa mengalahkan timnas Indonesia, agar Jepang bisa meraih peringkat kedua di grup D Piala Asia 2023. Walau begitu, tentunya pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tidak tinggal diam dan akan melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia agar bisa sesuai target, yaitu tembus ke 16 besar dengan posisi 3 terbaik. Selain itu, timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk menghadapi Jepang pada mesdai terakhir grup D. Untuk itu, Sintayong juga melakukan beberapa persiapan khusus. Setelah itu, mereka mengadakan rapat untuk menganalisis kekuatan jelang lawan Jepang. Kemudian, Sintayong juga mengubah jam latihan demi penyusahaan pertandingan di sore hari. Meski begitu, suasana optimis menyelimuti seluruh penggawa Garuda. Penjarang timnas Indonesia, Hoke Charaka menyatakan timnya sudah fokus, sepenuhnya melawan Jepang setelah kemenangan atas Vietnam. Tak hanya itu saja, pemain Persib juga, yang membela timnas Indonesia Mark Locke juga optimis, agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atau meraih hasil seri, ya walau Jepang sangat diunggulkan sekali. Terima kasih telah menonton!